Pemimpin Pemimpin Pandemi COVID-19 berdampak kepada Elektabilitas toko-toko nasional yang digadang Kuat bakal berkontensasi Di pemilu 2024 Pada hasil survei yang dilaksanakan 16-18 Mei 2020 Nama mehan Prabowo Subianto Masih paling tinggi di angka 14,1% Namun angka ini turun Dibandingkan survei pada Februari 2020 elektabilitasnya Prabowo berada di 22,2% Ada dua tokoh yang merupakan Kepala daerah elektabilitasnya Naik signifikan yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Elektabilitas Ganjar pada Februari 2020 Berada di 9,1% Pada Mei 2020 Naik menjadi 11,8% Dan di posisi kedua setelah Prabowo Sementara Dewan Kamil Naik menjadi 7,7% Pada Mei 2020 Pada Februari 2020 Elektabilitas Ritwan Kamil hanya 3,8% Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia Burharudin Mutadi Mengatakan Dalam dua bulan terakhir Kepala daerah mendapatkan panggung Karena penanganan COVID-19 Tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat COVID dapat mengubah peta elektoral Karena menjadi lahan kepala daerah Menunjukkan taringnya Kata Burharudin dalam pemamparan survei Secara daring Minggu 7 Juni 2020 Namun tak semua kepala daerah Elektabilitasnya naik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurun dari 12,1% Pada Februari 2020 Menjadi 10,4% Pada Mei 2020 Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Elektabilitasnya juga turun dari 5,7% Pada Februari 2020 Menjadi 4,3% Pada Mei Sementara tokoh-tokoh Non kepala daerah Seperti Sabah Sendiaga elektabilitasnya pada Mei 2020 Sebesar 6% Turun dari 9,5% Dari Februari 2020 Sementara AHI turun menjadi 4,8% Pada Mei 2020 Dibanding pada Februari 2020 Pada 6,5% Sementara dalam survei elektoral Capres ini Meningkat tajam Adalah pemilih yang belum menentukan sikapnya Pada Februari 2020 Angka pemilih yang belum menentukan 20,3% Naik menjadi 32,3% pada Mei Masyarakat masih white and see Melihat siapa nama-nama muncul Terutama kepala daerah Apakah secara retrospectif dapat meyakinkan kinerjanya Kata Burharudin Dari elektabilitas Partai politik di tengah pandemi Tidak mengubah secara signifikan Hanya saja terlihat jelas penurunan Pemilih BDIP Elektabilitasnya Tetap paling tinggi Namun ada penurunan Yang pemilihnya menjadi Tak menentukan pilihan Penurunan elektabilitas BDIP Dari Februari 29,8% Menjadi 22,2% Mereka larinya ke undeside Kata Burharudin Sementara angka yang tak memilih Naik dari 20,5% Pada Februari 2020 Menjadi 33,9% Pada Mei 2020 Terima kasih telah menonton!